oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di gunning channel di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dollar ya oke kali ini saya akan berbagi salah satu website lama ya teman-teman yang sempat gulung tikar dan sekarang dia kembali lagi dan alhamdulillah paymentnya lancar ya oke mungkin kalian bisa lihat kalian sudah tahu semua ya untuk websitenya ini saya buka terlebih dahulu yang ini ya untuk nama websitenya voucher 77 dia is comeback teman-teman oke kita langsung saja ya persiapkan file scriptnya atau filebotnya oke file nya saya simpan di folder script ya ini untuk nama file nya yang ini ya teman-teman voucher 77.ship ini masih dalam bentuk packship ya untuk mendapatkan file nya kalian tinggal join di grup telegram ya yang sudah saya sediakan kalian cukup ketikan pagar voucher 77 ya maka link download nya secara otomatis akan muncul teman-teman oke untuk ekstrak nya kalian bisa ekstrak terlebih dahulu ya disini kita centang kemudian klik more ya di bawah sini lalu kalian klik ekstrak disini teman-teman oke untuk file nya saya ekstrak di folder script ya saya cukup klik ekstrak her seperti ini nah hasil ekstraknya yang ini ya namanya voucher 77 kita buka oke kita cek file cfg nya ya kita bakal butuh apa untuk menjalankan scriptnya kita buka nah disini kita membutuhkan useragen teman-teman cuki dengan data ya teman-teman oke sekarang kita kembali ke kiwi browser ya untuk file cfg nya jangan di close ya yang ini jangan di close kembali ke kiwi oke disini kalian bisa perhatikan ya teman-teman disini yang bisa kita garap ada 4 cryptocurrency ya ada trx doge ltc dengan bnb teman-teman nah disini saya bakal coba untuk mengklaim yang trx ya yang ini lumayan nah setelah kalian memilih cryptocurrency disini maka adres misalnya kita pilih trx maka adres trx kita masukkan di kolom yang ini teman-teman jadi disini kita ambil alamat trx di voucher paya oke sekarang kita ambil walletnya di voucher paya alamat adresnya kita cukup klik deposit ya disini lalu kita cari trx oke yang ini ya kalian cukup klik saja untuk mengcopy nya seperti ini ya ini otomatis mengcopy ya nah sekarang kita kembali ke kiwi ya kita pasca di bagian sini teman-teman kita tempel oke ini sudah masuk ya nah sekarang kalian tinggal klik start claim disini teman-teman ya kalian cukup klik start claim seperti ini nah disini kita harus melewati shortlink ya teman-teman ikuti saja dan saya rasa kalian cukup tahu lah bagaimana cara melewati shortlink ya oke disini klik hard nah setelah kita melewati shortlink ada tampilan seperti ini teman-teman ya kalian bisa perhatikan disini ini katanya per satu jam itu cuki kalian harus di reset teman-teman jadi ketika sudah menjalankan script atau file botnya dan gagal melakukan claim kalian harus mengaktifkan CC nya kembali ya oke selanjutnya kalian cukup klik continue disini ya oke disini sudah berhasil ya masuk di auto claim nya dan disini langsung dikirim sebanyak 90.000 satoshi terek ya teman-teman oke kita cek terlebih dahulu ya sebelum lanjut kita coba cek kita coba cek kita ke dashboard nah ini teman-teman dia langsung masuk ya langsung masuk 90.000 satu siterek dari voce 77 ya oke sekarang kita kembali ke kiwi browser sekarang kita harus mengaktifkan capture data teman-teman ya kalian bisa klik disini titik tiga ya seperti ini lalu kalian scroll ke bawah kalian cari menu developer tools ya yang ini menu developer tools kalian buka oke ini setelah kalian klik developer tools itu capture nya sudah berjalan ya nah sekarang kalian cukup refresh websitenya ya seperti ini kita refresh kita refresh ya oke nah setelah kita refresh kalian pilih tab disini ya teman-teman kalian pilih tab lalu kalian cari developer tools nya ya wow disini terlalu banyak tab terbuka ya yang ini teman-teman yang paling bawah ini ada developer tools ya yang ini kita buka ya oke sekarang kita harus sentikan capture data nya teman-teman kalian bisa klik disini ya titik merah kalian bisa lihat enggak oke titik merah ya kalian klik untuk menghentikan capture nya nah pastikan ya disini kalian berada di tab network teman-teman nah di bagian sini kalian klik ya kalian klik apa saja untuk memperlebar tampilannya seperti ini nah sekarang kalian scroll ke atas cari url nya ya nah url nya itu yang ada tulisan claim.php ya yang ini paling atas kalian cukup klik nah seperti ini oke di sekarang di bagian sini kalian pastikan berada di tab header ya yang ini teman-teman tab header kalian bisa lihat ya kita cari useragen terlebih dahulu ya nah useragen nah useragen disini ya useragen kalian copy cukup tekan tahan sampai muncul copy value ya seperti ini kemudian kalian klik copy value nah sekarang kalian kembali ke file cfg nya ya useragen kita pastikan disini lalu kita tempel ya oke sekarang kita cari cukinnya ya oke cukin mana nih cukin 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 oke ini cukin ya teman-teman cukin kita eh sorry 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 cukin yang ini ya yang di atas kita klik nah value cukin kita harus copy juga teman-teman caranya cukup kita akan tahan sampai muncul copy value seperti ini ya kemudian kalian klik kalian paste di bagian cuki ya di file cfg nya disini kalian tempel seperti ini ya nah sekarang kalian perhatikan ya disini kita butuh key data disini kita butuh data ya oke kita kembali ke key browser nah disini masih di tab header ya kalian geser ke bawah nah ini ada foam data teman-teman kalian perhatikan ini ya kalian perhatikan yang tulisan foam data yang ini ya foam datanya semua yang ini 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 pokoknya ini foam data ya oke teman-teman disini agak ribet ya eh disini kalian klik dulu ya kalian klik dulu bagian pertama ya disini kalian klik nah seperti ini ya kalian perhatikan ya tulisan awalnya itu seperti ini ya air titik 2 ini kalian copy titik 2 nya itu kita ganti sama dengan ya di file cfg nya oke valunya kita copy terlebih dahulu oke disini kita ketik ya kita ketik R sama dengan lalu kita paste valunya ya tempel nah sekarang kalian perhatikan disini ya kalian perhatikan di baris kedua ya yang ini kode pertamanya RC.2 ya nah saya sampaikan kembali ya titik 2 kita ganti sama dengan di file CFG nya teman-teman oke ini valunya kita copy dulu copy value oke nah disini ada tambahannya disini kalian ketik dan kemudian apa nih tulisan awalnya RC ya RC dan RC sama dengan kemudian kita paste valunya teman-teman tempel oke kita langsung kasih dan ya oke kita tambah dan seperti ini seperti ini oke kita lanjut sekarang kita ke baris berikutnya ya ini ada address oke ingat ya tulisannya address titik 2 titik 2 nya kita ganti sama dengan ya oke ini copy value dulu ya kita copy value oke kita ketik disini address ya address sama dengan kemudian kita paste valunya ya yang kita copy kita tempel oke oke dilanjut lagi dengan karakter dan oke sekarang kita kembali lagi ke kiwi nah selanjutnya yang ini ya yang key nya key oke sekarang ada key nya kita copy ya kita copy value kita copy value kita tulis key ya key key sama dengan oke kita tempel key nya oke key dilanjut dengan karakter dan oke lanjut oke yang terakhir currency ya yang ini currency currency trx oke kita copy value ya trx nya oke bisa di ketik manual ya untuk trx ini kalian ingat currency titik 2 titik 2 diganti sama dengan ya dan currency sama dengan trx oke seperti ini ya kelihatannya sedikit ribet teman teman tapi kalau kalian perhatikan videonya insya Allah kalian pasti paham deh oke selanjutnya kalian cukup klik disini ya klik save oke seperti ini oke ini file cvg nya bisa kalian close ya oke kita close aja oke terlebih dahulu kita harus close ini ya kita close capture dengan websitenya kalian bisa klik disini ya kalian klik tab ini kita close kita close oke sekarang kita boleh ya close kivy browser oke nah sekarang kita buka termuk ya oke sekarang kita ketikan cd spasi garis miring sd card garis miring kemudian kalian ketikan nama folder botnya ya alamat folder botnya tergantung kalian kalian menyimpan file botnya dimana ya karena disini saya menyimpan di sd card folder script garis miring kemudian nama folder botnya ya yang kita ekstrak tadi nama folder botnya voucher 77 ya kemudian antar oke boleh ketik ls untuk memastikan filenya ya sekarang kita cukup ketikan php spasi bot titik php kemudian kita enter nah disini kalian perhatikan ya teman-teman karena disini file botnya sudah berjalan ya ini sudah berjalan kalian bisa perhatikan ini ya kata-katanya ini sedang menggali harta karun periksa voucher pay kalian untuk melihat hasil galian ya jika tidak masuk maka kamu hanya perlu mengaktifkan sesionnya kembali ya nah disini ini untuk penggaliannya atau auto claimnya dia tidak menampilkan berapa hasil yang kalian claim ya jadi per 4 menit dia akan melakukan claim dan langsung mengirim ke voucher pay kalian teman-teman bot ini tidak menampilkan berapa satu sih yang dia claim ya jadi kita bisa melihat hasilnya itu di voucher pay langsung teman-teman dan tampilan scriptnya cuman seperti ini teman-teman ya biarkan dia berjalan terus nah ketika paymentnya sudah tidak masuk lagi kalian harus buka websitenya kembali dan aktifkan sesionnya kembali ya sama seperti awal kita harus melewati shortlink teman-teman cukup itu saja ya nah disini saya akan mempercepat videonya ya kita tunggu sampai dia melakukan claim sampai dia melakukan reset timenya lalu kita cek di voucher pay oke teman-teman disini sudah mulai melakukan reset timernya ya nah seperti ini ya teman-teman ini sudah melakukan reset time claimnya ya ini sudah melakukan claim jadi tampilan botnya cuma seperti ini teman-teman jadi hasil paymentnya itu kalian harus cek di voucher pay oke kita coba cek voucher pay oke teman-teman seperti ini ya dia langsung masuk ke voucher pay jadi di aplikasi botnya itu dia tidak menampilkan berapa yang dia claim teman-teman dia hanya menggali menggali dan menggali terus ya dan ketika per 4 menit kalian cek dan paymentnya tidak masuk maka kalian harus buka websitenya ya untuk mengaktifkan sesinya kembali teman-teman oke jangan lupa like share dan komen ya jangan lupa juga kalian subscribe bagi yang belum subscribe dan terima kasih juga sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya ya sub indo by broth3rmax